Pak Rony pahami alur pembicaraan, Pak Rony. Kemudian kita bicara akurasi, Pak. Tadi Bapak mengatakan, saya begini-begini-gini karena si RAT sudah tersangka. Pak Misbah Kun, RAT tersangka nggak? Belum, Pak. Itu aja sudah keliru, Pak. Bukan, itu kan karena alasan itu kan tadi. Nah kemudian pemahaman terhadap TPP, oke lah, Bapak ini guru besar nggak apa-apa, Pak. Tapi izinkan kami juga punya keyakinan terkait dengan pemahaman atas TPP, pencucian uang, dan sebagainya. Itu loh. Nah, saya minta bicaranya harus fokus, berani, sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan, nggak pernah, Pak. PPATK tidak boleh lapor, tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah, Pak Ivan? Nggak pernah, kan? Saya yang lurus-lurus aja, Pak. Tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik, Pak. Saya minta nanti video-video saya diputer lah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan, Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi saya tidak pernah menggetak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa, tahu itu. Ya. Saya dengar tadi, Pak Mahud mengatakan, saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya, Pak? Ini belum ada penyidikan di sini, Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Kita sekaligus keolah hukum sama-sama lagi nih. Kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan, saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat, Pak. Saya baru melihat, ternyata, oh, Pak Mahud modelnya seperti ini, Pak. Iya. Ya, makin Bapak lapor ke atasan kepimpinan saya, saya makin semangat. Resiko terburuknya saya dipecat, Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat pada saya memperjuangkan kebenaran, Pak. Yang saya yakini setidaknya. Gak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja. Gak apa-apa, Pak. Kalau model lainnya seperti itu. Setiap orang, Pak, ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu, Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 2627, Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu, Pak. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa teoin arteri? Bisa, Pak. Tapi azab Allah akan tiba, Pak. Betul, Pak. Gak boleh. Sekarang Bapak berkuasa, gak apa-apa. Ini yang saya katakan, Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Kalau saya, Bapak bangga punya saya, Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak, kala itu. Gak apa-apa. Nanti saya tunggu, Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko, Menko Polhukam, perkataan saya di DPR, dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib, saya bicara disiplin, saya ini dari orang biasa, dari jalanan, Pak. Sama sama Bapak Burahman. Jadi kembali ke jalanan, gak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit, ya, Bib. Dulu aja kita gak punya duit, dikejar-kejar orang berani, Pak. Miskin udah ditanggung. Dulu, Pak, dikejar-kejar orang berani, gak punya kekuasaan, Pak. Kalau sekarang mau bapak ancam kayak gimana, insya Allah, Pak. Saya istikamah untuk tidak takut. Ya, Pak, ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini, dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.